Jelas sekali Nenek Long sudah merencanakan ini dan mengatur segalanya. Ini menyelamatkan Jitian Singh dari banyak masalah. Setelah menerima cincin interspatial, dia bisa segera berangkat. Bagaimanapun, dia hanya pergi ke Medan Perang Utara untuk membunuh iblis dan menemukan terobosan dalam perang. Adapun dengan siapa dia akan berada dan dengan siapa dia akan bertarung, dia tidak peduli. Terima kasih atas masalahnya, Nenek Long. Karena Nenek Long telah melakukan semua persiapan yang diperlukan, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Yao Yao dan segera berangkat. Jitian Singh membungku kepada Nenek Long dan meninggalkan ruang kerja. Setelah kembali ke Cloudwater Palace, dia diam-diam memasuki ruang rahasia Yun Yao dan diam-diam mengamati beberapa saat. Yun Yao sedang memurnikan mutiara ilahi roh bumi dan kekuatannya jelas meningkat. Dia terlalu fokus pada kultifasinya dan tidak menyadari kedatangan Jitian Singh. Karena itu, Jitian Singh meninggalkan surat di atas meja batu di sudut ruang rahasia dan diam-diam pergi. Saat dia keluar dari Cloudwater Palace, matahari sedang terbit. Qian Yue dan Black Dragon tinggal di Pillar of Heaven's Mountains untuk berkultifasi dan tidak mengikutinya. Dia ingin bergegas ke utara, jadi dia hanya bisa terbang tanpa tunggangan. Kun Biru kecil berada di dunia pedang, tapi tubuhnya terlalu membengkak. Jika dia mengendarainya, pemandangannya akan terlalu lucu. Dari Gunung Luoshen hingga ke Kaisaran Embun Beku Putih di utara, dia harus melintasi separuh kerajaan ilahi Luoshui. Bahkan dengan kekuatan Jitian Singh, dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai sekitar jalur Singa Surgawi. Pemandangan di utara berbeda dengan di selatan yang cerah dan indah. Warnanya lebih dingin dan monoton. Langit mendung dan dipenuhi awan kelabu. Ada juga bau mesiu yang kental. Bumi suram dan sunyi. Saat itu akhir musim dingin. Pegunungan yang bergulung-guling telah kehilangan warna hijaunya dan diwarnai dengan warna kuning suram. Bahkan permukaan air sungai di kaki gunung pun sudah mengering. Permukaan sungai setenang cermin. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa permukaan sungai sebagian besar membeku. Jitian Singh meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Dia melintasi 30 mil dengan setiap langkah dan terbang langsung ke utara. Beberapa ratus mil di depannya, ada dua gunung yang sangat megah. Kedua gunung itu tidak berjauhan satu sama lain, namun keduanya tingginya puluhan ribu meter, mengjulang langsung ke awan. Di antara kedua gunung itu ada celah yang sangat besar. Itu juga tertutup oleh lapisan awan dan kabut, samar-samar terlihat. Pegunungan yang menghubungkan kedua puncak gunung tersebut masing-masing memanjang ke timur dan barat, membentuk tembok alam raksasa yang membentang melintasi pegunungan. Jika seseorang ingin memasuki ke Kaisaran Embun Beku Putih dari perbatasan utara, mereka harus melewati tembok alami ini. Jitian Singh mengetahui bahwa celah besar itu adalah celah Singa Surgawi, yang juga merupakan gerbang utara Kerajaan Embun Beku Putih. Sejak berdirinya ke Kaisaran Embun Beku Putih, mereka telah menempatkan sejumlah besar pasukan di dekat celah Singa Surgawi. Sejauh ini, sudah lebih dari 600 tahun. Sekarang, 90 persen wilayah utara celah Singa Surgawi telah jatuh, diduduki oleh pasukan ras iblis. Jalur Singa Surgawi telah menjadi penghalang ke Kaisaran Embun Beku Putih, Tenggorokan Takdir. Begitu Heavenly Lion Pass jatuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak lama kemudian, Jitian Singh terbang di atas Heavenly Lion Pass. Dia melihat ke bawah ke Heavenly Lion Pass dari atas dan melihat situasi di dalam dan di luar celah tersebut dengan jelas. Di antara kedua puncak gunung itu terdapat sebuah lembah dengan radius 100 mil. Medannya luas dan datar. Namun, deretan menara panah dibangun di lembah tersebut. Susunan tombak yang pada telah ditata, dan susunan tingkat sein yang kuat telah disiapkan. Ada juga ratusan ribu tentara lapis baja dan bersenjatakan pedang yang menjaga pintu masuk lembah siang dan malam. Puncak gunung yang mengjulang tinggi di kedua sisi lembah sangat curam. Sebagian besar bebatuan berwarna coklat keabu-abuan terlihat dan digantung dengan es. Para prajurit Kekaisaran Frost Putih telah menggali gua-gua padat di tebing dan membangun benteng besar. Setiap gua diterangi api, dan ada banyak prajurit lapis baja yang berjalan di sekitarnya. Jitiansing memindai dengan indra spiritualnya dan memperkirakan setidaknya ada 500 ribu tentara yang bersembunyi di dua puncak gunung. Selain itu, puncak kedua puncak gunung tersebut juga disulap menjadi lahan datar. Banyak istana dan bangunan dibangun di sana. Istana dan bangunan tersebut memiliki aura yang bermartabat dan dijaga ketat. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah kediaman para jenderal dari berbagai tingkatan. Jitiansing membuang muka dan mengamati situasi di kedua sisi jalur singa surgawi. Di pegunungan di kedua sisi celah, sebuah kam militer dibangun setiap 20 mil. Lebih dari 10 ribu tentara ditempatkan di sana. Pertahanan meluas ke kedua ujung pegunungan, membentang hingga beberapa ribu mil. Ketika Jitiansing melihat situasinya, dia menganggup pada dirinya sendiri dan berkata, seperti yang diharapkan dari tempat yang dijaga ketat. Sebenarnya ada 3 juta singa di sini. Pantas saja iblis tidak dapat menjatuhkan mereka setelah sekian lama. Namun, percuma saja bertahan secara membabi buta. Kami harus mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Hanya dengan mengalahkan iblis dan memaksa mereka mundur ke gunung dunia bawah utara kita bisa dianggap menang. Pada saat ini, sekelompok penjaga lapis bajaringan yang menunggangi elang panah merah datang ke sisi Jitiansing dengan kecepatan kilat dan mengelilinginya. Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke dalam Heavenly Lion Pass? Beritahu saya nama Anda. Ada total sembilan ksatria elang panah. Semuanya memiliki kekuatan alam roh primordial. Mereka adalah pengintai paling elit. Adapun elang panah merah terang, itu adalah sejenis burung iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu paling cocok untuk serangan jarak pendek dan pengintaian. Jitiansing memandang mereka dan berkata tanpa ekspresi, Pergi dan laporkan kepada Jenderal Anda bahwa seorang murid Gunung Luoshen telah datang ke sini untuk misi penting. Sebelum pergi, Nenek Long mengatakan bahwa masalah dia bergabung dengan pihak Lubai Suang dan berpartisipasi dalam perang saat ini adalah sebuah rahasia. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, termasuk Nenek Long, dia, Lubai Suang, dan Wakil Jenderal. Tidaklah tepat untuk mengungkapkannya terlalu dini. Jika dia secara langsung menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu Kaisar Suci Lubai Suang, para ksatria elang panah ini pasti tidak akan mempercayainya dan bahkan mungkin akan bertarung. Oleh karena itu, ia hanya secara samar-samar menyatakan identitas dan tujuannya. Meski begitu, sembilan ksatria elang panah dipenuhi dengan rasa hormat dan memandangnya dengan lebih hormat. Karena Tuan Muda ini adalah murid Gunung Luoshen, Anda tentu saja adalah tamu terhormat. Namun, bisakah Anda menunjukkan token identitas Anda? Jitian Sing tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan token identitasnya dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke ksatria panah elang. Setelah orang itu memeriksa dan memastikan identitasnya, dia secara pribadi membawanya ke puncak gunung. Tuan Muda, tolong ikuti saya. Ksatria elang panah membawanya ke puncak gunung di sisi timur dan mendarat di depan sebuah istana. Orang tersebut memasuki istana dan segera melaporkan situasinya. Segera, seorang pria parubaya berbaju besi dan berpakaian seperti seorang jenderal datang untuk menyambut Jitian Sing dan bernegosiasi dengannya. Nama belakang jenderal ini adalah Qin. Dia adalah komandan 30 ribu pengintai. Posisinya berada di urutan kedua setelah komandan dan 10 jenderal besar. Jitian Sing tidak ingin membuang waktu. Dia menyatakan identitas dan tujuannya kepada Jenderal Qin, mengatakan bahwa dia ingin bertemu Kaisar Suci Lubai Suang. Jenderal Qin tidak mengetahui hal ini dan tentu saja terkejut. Dia menatap Jitian Sing dengan tidak percaya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia melihat penampilan Jitian Sing yang bermartabat dan kekuatan yang tak terduga. Dia mengambil keputusan dan menangkupkan tangannya, berkata, Tuan Mudaji, Tuan Kaisar Suci sibuk dengan urusan resmi dan memiliki status yang mulia. Bahkan jika itu aku, aku tidak bisa bertemu yang mulia tanpa dipanggil. Saya hanya bisa melaporkan hal ini kepada Wakil Komandan Lord Yue dan memintanya untuk mengambil keputusan. 2062 Kaisar Suci Kerajaan Embun Beku Putih, Lubai Suang, adalah salah satu dari lima komandan. Dia tidak hanya harus mengatur urusan kekaisaran, tetapi dia juga harus memimpin jutaan tentara dan menangani urusan militer yang rumit. Bahkan jika seseorang adalah seorang Marsial Saint, mereka tidak akan mampu melakukan semuanya sendiri, apalagi melakukan semuanya sendiri. Oleh karena itu, dia memiliki dua Wakil Komandan di bawahnya untuk membantunya mengatur jutaan tentara dan menjaga Sky Lion Pass. Wakil Komandan kiri Yue Fu adalah Nenek Moyang Sekte Nomor Satu di Kekaisaran Embun Beku Putih. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 1.800 tahun. Dia bukan hanya Nenek Moyang dari Sekte Tianyu, tetapi juga pemimpin seni beladiri dari Kerajaan Embun Beku Putih. Dia memiliki prestise tertinggi di dunia seni beladiri. Semua sekte dan kekuatan seni beladiri di Kekaisaran Embun Beku Putih mengikuti jejaknya dan sangat menghormatinya. Wakil Komandan Kanan di bawah Lubai Suang awalnya adalah Komandan Tentara Kekaisaran. Orang ini adalah ahli beladiri yang pandai bertarung dan sangat dihormati oleh Lubai Suang. Namun karena itu, setengah tahun yang lalu, Wakil Komandan Kanan memimpin sejumlah besar ahli elit untuk menghentikan Tentara Iblis dan menghancurkan konspirasi Tentara Iblis. Meskipun misinya berhasil, Wakil Komandan Kanan berhasil menggagalkan rencana serangan diam-diam Tentara Iblis. Tapi dia juga dikepung dan dibunuh oleh Komandan Tentara Iblis. Komandan Pasukan Iblis adalah salah satu dari empat orang Suci Iblis, Orang Suci Iblis Kedua Chang Yu. Setelah Wakil Komandan Kanan meninggal, semangat Tentara turun. Lubai Suang juga mengalami depresi dan depresi selama beberapa hari. Posisi Wakil Komandan Kanan telah kosong dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Nenek Long telah mengatur agar Jitian Singh datang ke Sky Lion Pass untuk mengambil alih posisi Wakil Komandan Kanan. Dalam setengah tahun, Tanggung jawab berat untuk memimpin Tiga Juta Tentara dan menjaga Sky Lion Pass berada di tangan Wakil Komandan Kiri Yuefu. Yuefu sangat menganjurkan untuk menjaga Sky Lion Pass dan tidak pergi berperang. Penjelasan resminya adalah karena Wakil Komandan Kanan telah meninggal, maka semangat kerja menjadi rendah dan tidak cocok untuk bertarung di luar celah. Kalau tidak, mereka akan dikalahkan. Namun ada rumor di ketentaraan bahwa Yuefu takut mati dan tidak ingin mengulangi kesalahan Wakil Komandan Kanan. Di saat yang sama, Yuefu memiliki kekuatan yang besar. Selain Lubai Suang, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dalam setengah tahun ini, dia telah menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan manfaat bagi Sekte Tianyu dan diam-diam mengumpulkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Selama Lubai Suang tidak ada di sini, Sky Lion Pass hampir menjadi miliknya sendiri. Saat ini, di istana megah di puncak gunung. Di ruang rahasia yang luas namun gelap, lantai dan dindingnya dilapisi dengan batu giyok spiritual kelas atas, dan udaranya dipenuhi dengan energi spiritual yang berwarna-warni. Secara umum, kamar pribadi seniman bela diri digunakan untuk budidaya tertutup. Agar tidak mempengaruhi pikiran, perabotannya sangat sederhana. Namun, ruangan rahasia ini berbeda. Itu didekorasi dengan megah, dan sumber daya budidaya serta permata yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk. Di sudut ruang rahasia, juga terdapat pemandian air panas mengepul berisi cairan roh berwarna-warni. Seorang lelaki tua kurus berambut putih, setinggi tujuh kaki, sedang berbaring di kolam dengan tangan dan kaki terentang. Matanya terpejam saat dia menikmati nutrisi dari cairan roh. Ia tidak mengenakan pakaian apapun, hanya selembar kain sutra putih untuk menutupi bagian penting tubuhnya. Dua pelayan wanita yang sehalus batu giok dan selembut air berjongkok di kedua sisinya, membantunya mengendurkan otot-ototnya. Meski kedua wanita cantik itu tetap mempertahankan senyumannya sepanjang waktu, wajah mereka dipenuhi pesona saat mereka melayani lelaki tua berambut putih itu dengan sepenuh hati. Namun, mata mereka secara tidak sengaja menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Ini karena lelaki tua berambut putih yang mereka layani adalah ahli seni bela diri Kekaisaran Frost Putih, wakil komandan jutaan pasukan, Yue Fu. Saat ini, suara pengawal kepercayaannya datang dari luar ruang rahasia. Komandan Yue, Jendral Kin dari Kampramuka meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mendengar suara itu, Yue Fu perlahan membuka matanya dan mengangkat alisnya yang seputih salju. Masuk dan lapor, katanya tanpa ekspresi. Kemudian, pintu ruang rahasia terbuka sedikit, dan seorang penjaga berjubah hitam membungkuk dan memasuki ruang rahasia. Orang ini adalah pengawal terpercaya Yue Fu. Dia menjaga pintu ruang rahasia dan menyampaikan pesan untuknya. Adapun Jendral Kin, dia hanya bisa menunggu di luar ruang rahasia. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Penjaga berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dan mendekati sisi bak mandi. Dengan tatapan hormat dan hati-hati, dia melaporkan, Komandan Yue, seorang pemuda yang menyebut dirinya Jitian Sing menemukan Jendral Kin. Setelah menjelaskan masalahnya secara detail, dia tidak mengatakan apapun dan menunggu dengan tenang. Meski kedua wanita cantik itu hanya mengenakan gaun sutra tipis, pemandangan indah masih terlihat samar-samar, dia tidak berani melirik mereka. Ketika Yue Fu mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mencibir, aku tidak menyangka anak itu datang begitu cepat. Huff, jadi bagaimana jika dia adalah murid Gunung Luoshen? Dia baru saja memberikan kontribusi di perbatasan barat dan mengambil kembali beberapa ranjau. Dia sangat muda dan lemah, tapi dia ingin menggunakan nama murid Gunung Luoshen untuk menjadi wakil komandan. Dengan kemampuannya yang kecil, bisakah dia memimpin jutaan pasukan? Aku khawatir dia akan mengompol saat dia tiba di medan perang. Sebagai wakil komandan, Yue Fu secara alami tahu bahwa Ji Tian Xing akan menjadi wakil komandan di sisi kanan. Namun, dia merasa jijik dan tidak puas. Setelah penjaga berpakaian hitam mendengar ini, dia bertanya dengan hati-hati, Komandan Yue, haruskah saya melapor kepada Jendral Qin dan memintanya untuk mengusir orang itu? N, Yue Fu mengangguk. Dia meremas kaki gadis di sampingnya dan mencibir, kucing atau anjing macam apa yang berani datang ke Heavenly Lion Pass dan meminta untuk bertemu dengan Kaisar Suci. Jika semua orang menirunya, bukankah akan berantakan? Mari kita tunjukkan kekuatannya dulu dan bunuh semangatnya. Meskipun dia adalah wakil komandan yang ditunjuk oleh Gunung Luoshen dan tidak ada dari kita yang bisa mendurhakai dia. Namun, Ben Sui ingin memberitahu dia siapa sebenarnya komandan yang memiliki otoritas. Dia masih kecil, jadi dia hanya perlu menyandang gelar wakil komandan dan patuh di sini. Bawahan ini mengerti, penjaga berpakaian hitam itu dengan cepat mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Komandan Yue, anak itu masih sangat muda dan dia adalah murid Gunung Luoshen. Dia pasti bangga dan sombong. Bagaimana jika dia tidak tahan dipermalukan dan berselisih dengan Jendral Qin? Hahaha, Yue Fu langsung tertawa dan berkata dengan wajah penuh penghinaan, Bagus. Dia hanyalah seorang anak kecil di alam kesengsaraan dan Jendral Qin ingin mengejarnya menuruni gunung. Ketika Kaisar Suci dan Gunung Luoshen menanyakan alasannya, Bukankah Ben Sui bisa mengarang cerita? Seorang murid muda yang terburu nafsu, sombong, Dan mendominasi ingin menjadi wakil komandan satu juta tentara. Itu hanyalah lelucon terbesar di dunia. Entah itu Kaisar Suci atau Gunung Luoshen, Mereka akan sangat kecewa padanya. Penjaga berpakaian hitam dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus, Komandan Yue benar-benar brilian. Bawahan ini sangat mengagumimu. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia. Jitian Singh duduk di aula utama kam pramuka dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ada secangkir teh di atas meja di depannya tapi dia tidak menyentuhnya. Ada dua tentara yang menjaga pintu tetapi dia tidak melihat ke arah mereka. Setelah menunggu selama 15 menit penuh, Jendral Qin kembali dengan ekspresi muram. Apalagi ada enam penjaga berpakaian hitam di belakangnya. Mereka semua adalah elit di alam roh primordial. Ketuk, ketuk, ketuk. 2063. Jitian Singh membuka matanya saat mendengar langkah kaki. Jitian Singh melirik Jendral Qin dan melihat ekspresi anehnya. Dia punya firasat. Jendral Qin, apa hasilnya? Jitian Singh bertanya tanpa ekspresi. Apa hasilnya? Jendral Qin memelototinya dan berteriak dengan nada bermartabat, dasar bocah nakal. Beraninya kamu datang ke Skylion pas untuk menipu orang lain. Kamu pasti bosan hidup. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bertemu Kaisar Ilahi. Seseorang datang. Tangkap pria pemberani ini dan hukum dia dengan 80 pukulan cambuk. Kalau begitu, kejar dia turun gunung. Jendral Qin melambaikan tangannya dan memberi perintah. Enam penjaga berbaju besi hitam menerkam Jitian Singh seperti serigala dan harimau. Jitian Singh masih duduk dengan mantap seperti gunung tai. Dia hanya mengerutkan kening, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran lucu. Seperti yang kuharapkan. Dia mengira tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak ada yang mau menerimanya sebagai wakil komandan. Begitu dia tiba di Skylion pas, seseorang pasti akan mempersulitnya dan menjatuhkannya. Dia sudah menebaknya. Itu adalah sifat manusia. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Dengan kata lain, dia menganggap kedudukan ini sebagai ujian. Jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian ini, bagaimana dia bisa menjadi wakil komandan? Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan dunia? Astaga! Astaga! Enam penjaga lapis baja hitam menyerang Jitian Singh pada saat yang sama, menggunakan teknik penangkapan untuk menyerangnya. Jitian Singh duduk di sana tanpa bergerak, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan tekanan tak terlihat yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Bam! Dengan ledakan yang teredam, enam penjaga berbaju hitam terlempar. Mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Bahkan Jendral Kin, yang berada di alam crossing calamity, terpaksa mundur delapan langkah. Wajahnya pucat dan dadanya naik turun dengan cepat. Pemandangan seperti itu menyebabkan ekspresi Jendral Kin berubah drastis. Gumpalan keterkejutan dan ketakutan melintas di matanya. Dia tidak percaya Jitian Singh telah melumpuhkan enam penjaga bahkan tanpa mengangkat satu jaripun. Bahkan kekuatan Dharma dan jiwa ilahinya terguncang. Dia merasa pusing dan kabur. Dia masih sangat muda namun dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari murid tertua Gunung Luoshen. Tentu saja, meski dia terkejut, Jendral Kin tidak melupakan misinya. Dia menunjuk Jitian Singh dengan marah dan berteriak dengan kemarahan yang wajar. Kamu bajingan, kamu tidak takut mati. Dia benar-benar berani berperilaku kejam di Heavenly Lion Pass. Anda pasti sudah mati sekarang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Teman-teman, jatuhkan orang gila ini. Suara Jendral Kin dipenuhi amarah. Suaranya yang nyaring dan jernih bergema di seluruh istana. Delapan komandan telah ditempatkan di luar istana. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di alam crossing calamity. Mereka bergegas masuk begitu mendengar keributan itu. Namun saat ini, Jitian Singh akhirnya berbicara. Dia duduk dengan berani di kursi dan menatap Jendral Kin dengan tatapan main-main. Dia mencibir, jika hanya ini yang telah kamu lakukan, maka itu terlalu mengecewakan. Belum lagi delapan komandan yang kamu tempatkan di luar istana, bahkan jika Jendral Kin menyerang secara pribadi, dia tidak akan mampu mengalahkan satu jari pun milikku. Jendral Kin, jangan buang energimu. Pergi dan suruh wakil komandan Yue datang ke sini secara pribadi. Jendral Kin awalnya mengira Jitian Singh hanya sedikit arogan dan tidak akan berani kurang ajar di Heavenly Lion Pass. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Kekaisaran Frost Putih. Ketika Jitian Singh pertama kali datang ke sini, dia hanya bisa memilih untuk bertahan dalam diam. Dia tidak akan berani bertindak arogan. Kalau tidak, jika dia menimbulkan pengaruh buruk di sini, bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang di masa depan? Tapi dia tidak pernah mengira Jitian Singh akan begitu sombong. Untuk sesaat, Jendral Kin sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Tangannya yang menunjuk ke arah Jitian Singh gemetar. Anda, kamu, kamu, kamu mempunyai nada yang besar. Kamu begitu sombong hingga lepas kendali. Nak, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah murid Gunung Luoshen, kamu bisa lepas kendali. Ini adalah jalur Singa Surgawi, wilayah Wakil Komandan Yue. Anda secara terbuka menyebabkan masalah di sini. Jendral ini tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jendral Kin sangat marah sehingga dia membiarkannya lolos. Namun dia segera menutupinya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan delapan komandan untuk menerkam Jitian Singh. Jitian Singh mendengarnya dengan jelas. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah Wakil Komandan Yue yang mengincarnya atau Lubai Suang yang memerintahkannya untuk menunjukkan kekuatan. Sekarang setelah dia mendengar nada suara Jendral Kin, dia dapat segera menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah ulah Wakil Komandan Yue. Karena itu yang terjadi, dia menjadi lebih percaya diri. Dia bertekad untuk mempermasalahkan hal ini. Mencoba menunjukkan kekuatan. Mencoba membuatnya tunduk dan tunduk pada penghinaan. Orang seperti itu belum lahir. Melihat delapan komandan alam kesengsaraan menerkamnya, Jitian Singh masih duduk di kursi kayu pir dengan tenang. Sekelompok orang tidak berguna. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Lapisan cahaya putih menyelaukan keluar dari tubuhnya. Berdengung. Cahaya putih mekar dan menyelimuti delapan komandan alam kesengsaraan. Seketika, para komandan yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya semuanya terguncang hingga mereka muntah darah dan terlempar ke belakang. Celepuk. Celepuk. Semua orang terjatuh telentang di aula utama, membuat serangkaian bunyi gedebuk. Cahaya putih menyebar dan mengguncang seluruh aula utama. Puluhan retakan muncul di tanah. Meja, kursi, dan layar di tanah semuanya hancur menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Aula yang tadinya luas dan rapi langsung berubah menjadi berantakan. Jitian Singh dengan sengaja mengendalikan kekuatannya. Jika dia tidak mengendalikannya, seluruh istana akan berubah menjadi reruntuhan. Semua orang tergeletak di tanah, menangis kesakitan. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hanya Jitian Singh yang masih duduk di kursi kayu pir. Kursi di bawahnya tidak rusak sama sekali. General Qin berdiri di aula utama dan menatap Jitian Singh. Wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Dia kaget dan marah. Kamu, kamu, beraninya kamu. Anda secara terbuka menyerang tentara Heavenly Lion Pass. Anda memberontak. Anda sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan Gunung Luoshen tidak akan memaafkanmu dan menutupi perbuatanmu yang melakukan kejahatan keji. Anda ingin menjadi wakil komandan Heavenly Lion Pass dengan kelakuan Anda yang kejam dan kejam. Bermimpilah. Meskipun pengawal dan komandan bawahannya terluka, General Qin tampak sangat marah. Tapi dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia sangat senang. Karena dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh UFO. Dia telah memastikan kejahatan Jitian Singh. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Jitian Singh tidak dapat membersihkan namanya apapun yang terjadi. Hehehehe. Nak, bagaimana kamu bisa bertarung dengan komandan Yue? General Qin memandang Jitian Singh dengan senyuman dingin dan mengejeknya dengan nada menghina ketika dia memikirkan kabar baik. Jitian Singh tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, Tentu saja saya tidak akan berbelas kasihan kepada orang idiot seperti Anda yang mencari kematian. Bukankah Yue Fu ingin memastikan kejahatanku? Apa saja kah prajurit dan General Kepiting tak berguna ini? Biarkan dia datang ke sini secara pribadi dan dipukuli oleh saya. Bukankah itu lebih disukainya? General Qin mengerutkan kening. Cahaya dingin keluar dari matanya. Dia mencibir dan berkata, Nak, kamu terlalu sombong. Apakah Anda layak jika komandan Yue mengambil tindakan? Tunggu saja. Aku akan mengumpulkan semua general dan mengalahkanmu dari Heavenly Lion Pass. Setelah mengatakan itu, General Qin segera meninggalkan Aula Utama. Dia memanggil dua penjaga dan meminta mereka menyampaikan pesan tersebut. Salah satu penjaga bergegas ke Istana Yue Fu untuk menyampaikan pesan tersebut. 2064 Tidak lama kemudian, berita tentang Jitian Singh yang menimbulkan kekacauan di Kam Pramuka menyebar ke seluruh puncak gunung. Ketika para general dari berbagai kubu mendengar hal ini, mereka semua diliputi kemarahan yang wajar dan sangat ingin berperang. Mereka yang bisa menjadi general dan memimpin kam yang terdiri lebih dari 10.000 tentara semuanya ahli dalam alam kesengsaraan. Orang-orang ini mengandalkan eksploitasi militer mereka untuk keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Mereka semua adalah pakar elit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka berdarah besi, gagah berani, dan menganggap diri mereka tak tertandingi dalam kesetiaan dan keberanian. Mereka paling meremehkan murid dari keluarga dan sekte bangsawan. Di mata mereka, itu semua adalah bunga halus dan lemah yang tumbuh di rumah kaca. Mereka hanya memiliki kekuatan dan kultivasi, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh musuh. Semuanya tidak ada gunanya dan tidak berguna. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa murid tertua gunung Luoshen, Jitian Xing, telah datang ke Kam Pramuka dan membuat kekacauan, mereka bergegas ke Kam Pramuka. Semua general bergegas mendekat, ingin memberi pelajaran pada pria pelanggar hukum itu. Namun, ketika puluhan general tiba di Aula Utama Kam Pramuka, mereka semua tercengang. Mereka melihat Aula Utama perkemahan Pramuka masih utuh. Namun, Aula Utama berantakan dan banyak noda darah di tanah. Lusinan komandan dan general yang terluka parah atau tidak sadarkan diri terbaring di tanah dengan tidak teratur, terlihat sangat menyedihkan. Hanya Jitian Xing yang masih duduk di kursi utama Aula Utama. Dia dengan tenang memegang secangkir tes spiritual dan menyesapnya dengan santai. Tidak ada luka di tubuhnya. Jubahnya seputih salju dan rambut panjangnya rapi dan rapi. Tidak ada yang berani percaya bahwa dia baru saja bertarung dengan banyak orang dan bahkan melukai puluhan ahli. Melihat pemandangan ini, lebih dari 30 general memandang Jendral Kin yang sedang duduk di pintu masuk Aula Utama. Baju besi Jendral Kin compang kemping dan rambutnya acak-acakan seperti sarang ayam. Wajahnya memar dan bengkak, dan wajahnya berlumuran darah. Dia tampak menyedihkan dan lucu. Melihatnya seperti ini, beberapa general tidak bisa menahan tawa. Jendral Kin, apa yang terjadi padamu? Kamu juga bertengkar dengan orang itu. Anda dipukuli sampai seperti ini. Terlalu penuh kebencian. Orang itu terlalu sombong. Kita tidak boleh melepaskannya. Jendral Kin tidak bisa tidak mengatakan yang sebenarnya setelah ditanyai oleh semua orang. Ji Tian Xing, dia, keterlaluan. Dia mengeluarkan pernyataan arogan bahwa dia ingin berjuang melewati seluruh Heavenly Lion Pass. Jika ada yang menolak untuk menyerah, dia akan memukulinya hingga mereka menyerah. Bahkan Marsikal Yue pun sama. Para prajurit sangat marah dan ingin bergabung untuk menangkapnya, tetapi mereka semua terluka para olehnya. Ketika saya melihat semua orang pingsan, saya ingin mengirim semua orang keluar agar mereka dapat pulih secepat mungkin sehingga fondasi seni bela diri mereka tidak terpengaruh. Saya tidak menyangka Ji Tian Xing akan memukuli saya tanpa mengatakan apapun. Wajah Jendral Kin bengkak seperti kepala babi, dan bibirnya seperti sosis. Cara dia berbicara sangat lucu. Khususnya, dia terlalu marah, terlalu gelisah, dan perubahan wajahnya bahkan lebih konyol lagi. Para Jendral marah sekaligus geli, yang membuat Jendral Kin semakin malu dan marah. Namun, ada beberapa Jendral yang mantap dan berpengalaman yang berteriak dengan jujur. Jendral, masalah ini menyangkut reputasi seluruh jalur Singa Surgawi. Kami benar-benar tidak bisa mundur. Bocah ini adalah murid tertua Gunung Luoshen, tentu saja kita tidak akan berani membunuhnya. Kita masih perlu menangkapnya dan menyerahkannya ke Gunung Luoshen untuk mereka tangani. Namun, kita harus memukulnya dengan baik, selama kita tidak membunuhnya. Itu benar, bocah ini sombong dan melanggar hukum. Kita harus menghajarnya setengah mati, agar dia bisa hidup dengan ekor di antara kedua kakinya di masa depan. Tunggu apa lagi, ayo pergi bersama dan tangkap dia dan serahkan dia kemar sekal Yue untuk dihukum. Beberapa Jendral bergengsi berbicara, mereka memimpin dan melangkah ke Aula Utama, menuju Jitian Singh. 30 Jendral lainnya mengikuti dan menggunakan kahlian unik dan teknik rahasia mereka, bersumpah untuk menangkap Jitian Singh saat itu juga. Jitian Singh, yang duduk di kursi utama, mengangkat kelopak matanya dan menatap ke arah kerumunan. Dia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Desir, 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 desir. Cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dan berubah menjadi 30 bayangan kepalan tangan, tanpa ampun meledak ke arah para Jendral. Meskipun Aula Utama lebarnya 100 meter, namun masih terlalu sempit. Para Jendral berkerumun. Saat mereka melihat langit penuh bayangan kepalan tangan, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul meledak, seperti guntur yang teredam di hari kemarau, bergema di langit di atas puncak gunung. Lebih dari 30 jendral di alam crossing calamity memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka terbang kembali dalam keadaan yang menyedihkan dan jatuh ke Aula Utama. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Istana besar itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya yang runtuh ke tanah. Ratusan jendral dan tentara di Aula Utama langsung terkubur di reruntuhan. Untungnya, semua orang cukup kuat. Bahkan jika mereka dihancurkan oleh reruntuhan batu bata, mereka hanya menderita beberapa luka ringan, yang membuat mereka terlihat lebih menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang tewas tertimpa reruntuhan batu bata. Itu terlalu konyol. Hanya Jitiansing yang tidak terluka. Bahkan tidak ada setitik pun debu di tubuhnya. Dia masih duduk di kursi besar yang terbuat dari kayu pir, memegang secangkir tes spiritual di tangannya, melayang di atas reruntuhan. Tiga puluh jendral itu tertutup debu dan kotoran. Mereka keluar dari reruntuhan dalam keadaan menyedihkan dan menunjuk ke arahnya sambil mengumpat. Bajingan, beraninya kamu mempermalukan kami seperti ini. Nah, Heavenly Lion Pass tidak akan melepaskanmu. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda atau betapa mulianya status Anda, Anda tidak boleh mempermalukan kami seperti ini. Kami semua adalah pejabat yang berjasa. Nah, jangan terlalu sombong. Ketika Komandan Yue datang ke sini secara pribadi, kamu akan membayarnya sepuluh kali lipat. Ya, semuanya, pergi dan minta Komandan Yue datang ke sini. Kita harus menguliti anak ini hidup-hidup. Semua orang merasa malu dan kesal. Mereka sangat membenci Jitiansing. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Jitiansing yang menakutkan, mereka tidak berani melakukan apapun secara gegabuh. Jitiansing tidak peduli dengan mereka. Dia membiarkan mereka membuat keributan dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia terus meminum tehnya. Keributan yang mengejutkan seperti itu pasti akan membuat kedua gunung khawatir dan menyebar ke seluruh jalur Singa Surgawi. Inilah yang dia inginkan. Akan lebih baik jika semua jenderal dan tentara di Heavenly Lion Pass bisa melihatnya. Wakil Komandan Yue ingin menempatkannya di tempatnya dan memaksanya menelan amarahnya dan menyerah. Dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjungkir balikkan jalur Singa Surgawi dan membangun dominasinya. Hanya kekuatan bela diri yang kuat dan tak terkalahkan yang dapat mengintimidasi para pahlawan dan memaksa mereka untuk sujud. Tidak peduli konspirasi macam apa, dia tidak akan repot-repot menyelesaikannya. Dia memiliki keterampilan dan metode tertinggi untuk menghancurkannya dengan kekuatan. Konspirasi dan trik tidak lasim. Hanya kekuatan bela diri tertinggi yang bisa dilakukan. Benar saja, Aula Utama Kam Pramuka Runtuh. Kutukan puluhan jenderal langsung membuat khawatir kedua gunung tersebut. Hanya dalam 15 menit, berita telah menyebar ke seluruh Heavenly Lion Pass. Selama waktu ini, lusinan pembangkit tenaga listrik tahap melewati kesengsaraan bergegas ke puncak gunung dan bergabung untuk menyerang Jitiansing. Namun, orang-orang ini mengalami nasib yang sama seperti para jenderal sebelumnya. Mereka semua terluka parah oleh Jitiansing. Mereka memuntahkan darah dan berbaring di tanah dengan wajah putus asa. Mereka yang tidak cukup kuat tersingkir di tempat dan tergeletak di reruntuhan dalam keadaan yang menyedihkan. Untuk sesaat, seluruh Heavenly Lion Pass menjadi gempar. Ketika ratusan ribu tentara mendengar hal ini, mereka diliputi kemarahan yang wajar. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Jitiansing. Hanya puncak gunung di sisi barat celah yang damai. 2065 Sebelum datang ke Skylion Pass, Jitiansing sudah memahami situasinya. Wakil komandan kanan telah tewas dalam pertempuran, dan wakil komandan kiri telah mengambil alih kekuasaan dan tidak mau mengirimkan pasukan. Jitiansing mengetahui semua ini. Puncak gunung di sebelah timur tempat dia berada adalah tempat wakil komandan kiri Yuefu ditempatkan. Para jenderal yang ditempatkan di puncak gunung ini semuanya adalah bawahan terpercaya Yuefu. Para jenderal di puncak gunung barat semuanya adalah mantan bawahan wakil komandan kanan. Meskipun banyak jenderal telah dibeli oleh Yuefu dalam setengah tahun terakhir. Namun, masih banyak jenderal yang tidak mau tunduk pada Yuefu dan menjadi anteknya. Orang-orang ini setia kepada wakil komandan kanan, setia kepada Kaisar Suci Bai Suang, atau Netral. Sekarang, Jitiansing melihat puncak gunung barat damai, dan banyak jenderal diam-diam mengawasi. Mereka tidak punya niat untuk terlibat dalam masalah ini, dan dia hanya bisa menganggupkan kepalanya secara diam-diam. Kebenarannya sesuai dugaannya, dan situasinya menjadi lebih jelas. Sekarang segalanya sudah diluar kendali, tidak mungkin untuk menutupinya. Yuefu telah mencapai tujuannya, dan inilah saatnya dia muncul. Adapun para jenderal yang ditempatkan di puncak gunung barat, kemungkinan besar mereka akan melaporkan masalah ini kepada Lubai Suang dan membiarkan dia menanganinya secara pribadi untuk mencegah Yuefu bertindak sewenang-wenang. Ketika Lubai Suang muncul secara pribadi, masalah ini harusnya selesai. Hahaha. Jitiansing diam-diam menghitung dalam hatinya, dan menyesap tehnya lagi. Dia duduk di langit, minum teh di tengah awan. Di bawahnya ada tumpukan reruntuhan, dan lebih dari 100 jenderal tergeletak sembarangan di tanah, dan lebih dari 30 orang mengumpat. Dua pemandangan yang sangat berbeda menciptakan kontras yang kuat dan tak terlupakan. Jitiansing telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada para prajurit yang bersembunyi di sekitar dan diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, di istana jauh di dalam puncak gunung, cahaya kemasan bersinar. Aduh. Cahaya kemasan melintas di langit dan langsung menuju ke perkemahan pramuka. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan terbang di atas kam pramuka dan berhenti 100 meter di depan Jitiansing. Cahaya kemasan menghilang, dan sembilan sosok muncul. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan baju besi emas dan helm bulu hijau berlapis emas giyok ungu. Tubuh orang ini kurus dan penampilannya biasa-biasa saja. Namun, matanya seperti jurang yang gelap gulita, menyebabkan orang merasa khawatir saat melihatnya. Jitiansing tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa lelaki tua berambut putih ini adalah wakil komandan kiri Yuefu. Dari delapan orang di belakang Yuefu, ada empat penjaga berpakaian hitam dan empat jenderal lapis baja perak. Kekuatan delapan ahli ini semuanya telah mencapai tingkat kelima dari alam kesengsaraan melewati dan semuanya adalah Raja Beladiri. Mereka awalnya bukanlah jenderal di ketentaraan, melainkan murid Yuefu dan ahli dari berbagai sekte. Mereka direkrut olehnya untuk bekerja untuknya. Para jenderal di reruntuhan berteriak kesakitan atau mengutuk Jitiansing dengan kemarahan yang wajar. Tiba-tiba melihat Yuefu tiba, semangat semua orang terangkat, memperlihatkan ekspresi kegembiraan saat mereka bersorak. Besar, Marsikal Yue ada di sini. Hahaha, Marsikal Yue benar-benar khawatir. Bocah itu pasti sudah mati. Jenderal Yue selalu tegas terhadap pasukannya. Mari kita lihat bagaimana bocah itu masih bisa menjadi sombong. Jitiansing, bukankah tadi kamu sangat sombong? Bukankah Anda menyombongkan diri bahwa Anda akan menaklukkan seluruh jalur singa surgawi? Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa menjadi sombong sekarang. Hehe, semuanya, tunggu saja pertunjukan bagusnya. Marsikal Yue pasti akan melumpuhkan bocah itu dan membuatnya bersujud untuk meminta maaf. Pada saat itu, wajah bocah itu akan tersapu ke tanah. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk kembali ke Gunung Luoshen. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, kata-kata mereka penuh dengan antisipasi. Hanya dengan melihat Jitiansing ditindas barulah kebencian di hati mereka bisa dihilangkan. Wajah Yuefumuram, alisnya dipenuhi amarah. Dia menatap Jitiansing dengan tatapan tajam dan berteriak, bocah. Saya tidak peduli siapa Anda, apa asal usul dan latar belakang Anda. Hari ini, Anda telah berperilaku kejam di Heavenly Lion Pass, melukai lebih dari seratus tentara dan menghancurkan kampramuka. Ini semua adalah kejahatan yang patut dihukum mati. Suaranya yang dalam dan kuat, mengandung keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bergema di langit. Semua orang di puncak gunung, termasuk puluhan ribu tentara yang menyaksikan, menahan nafas dan menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Jitiansing memandang Yuefu dengan senyuman dingin dan berkata dengan nada main-main, Wakil Marsikal Yue, Anda benar-benar memiliki metode yang bagus. Saat Anda muncul, Anda memberi label besar pada saya, tetapi Anda tidak menanyakan identitas dan tujuan saya. Anda sangat ingin menghukum saya, bukankah Anda terlalu berhati-hati? Pada titik ini, dia berpura-pura tiba-tiba tercerahkan dan berkata, Oh, saya hampir lupa. Saya meminta Jendral Kin untuk memberi tahu Anda sebelumnya, jadi tentu saja Anda tahu identitas dan tujuan saya. Jadi, kamu mengirim begitu banyak orang tidak berguna untuk menangkapku. Anda hanya dengan sengaja mempermalukan saya dan menjebak saya. Karena itu masalahnya, aku tidak keberatan memperkenalkan identitas dan tujuanku di depan semua orang. Jitiansing mengucapkan kata-kata ini dalam satu tarikan nafas tanpa jeda, tidak memberi kesempatan pada Yue Fu untuk menyelah. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan token emas gelap dan surat mewah dari cincin spasialnya. Dia menunjukkan tanda dan surat itu kepada orang-orang di sekitarnya dan mengumumkan dengan nada serius, kursi ini adalah Jitiansing, murid utama Gunung Luoshen. Saya datang ke Skylion Pass untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan mengambil posisi kanan Wakil Marsikal di bawah Perintah Guru Ilahi. Sangat disayangkan bahwa Wakil Marsikal meremehkan saya dan berani tidak mematuhi Perintah Guru Ilahi dan mengirim bawahannya untuk mengepung kursi ini. Yue Fu, kamu benar-benar berani menyakiti rekan-rekanmu dan membunuh Wakil Marsikal kanan yang baru sehingga kamu bisa memonopoli kekuasaan. Kursi ini memerlukan penjelasan dari Anda. Mendengar kata-kata Jitiansing, ekspresi puluhan ribu tentara di segala arah langsung berubah. Banyak orang yang memperlihatkan kesadarannya dan mulai berdiskusi secara diam-diam. Astaga! Orang ini sebenarnya dikirim oleh Gunung Luoshen untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan mengambil posisi Wakil Marsikal kanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak tahu apapun tentang ini sebelumnya. Itu tidak mungkin palsu, kan? Dia masih sangat muda dan bukan seorang Marsial Saint. Bagaimana dia bisa menjadi Wakil Marsikal? Itu tidak mungkin palsu. Jika dia memalsukan Perintah Guru Ilahi, itu adalah kejahatan keji. Sudah berakhir, Marsikal Yue tidak menyelidiki dengan jelas sebelum mengirim semua orang untuk menyerang. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Banyak tentara yang memahami maksud Jitiansing. Mereka menduga Yue Fu sengaja mengirim orang untuk mempermalukannya. Baru sekarang semua orang mengerti mengapa Jitiansing ingin menimbulkan masalah di perkemahan pramuka. Ternyata hal tersebut ada alasannya. Namun, semua prajurit ini adalah bawahan Yue Fu. Sekalipun mereka mengerti, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Di saat yang sama, ekspresi Yue Fu menjadi lebih suram. Cahaya dingin di matanya menjadi lebih tajam. Awalnya, dia berendam di pemandian air panas di ruang rahasia. Ketika dia mendengar pengawal kepercayaannya melaporkan berita tersebut, dia merasa lebih senang dengan dirinya sendiri. Semakin banyak masalah yang ditimbulkan Jitiansing, semakin bahagia dia. Ini akan membuktikan bahwa Jitiansing bersalah. Pada saat yang sama, ini akan membuktikan bahwa Jitiansing terlalu terburu nafsu dan tidak akan mampu mencapai banyak hal. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi Yue Fu. Ketika masalah ini meledak dan mengejutkan seluruh jalur singa surgawi, Yue Fu dengan tenang bergegas untuk menanganinya. Namun, Yue Fu tidak menyangka Jitiansing tidak bodoh sama sekali. Sepertinya dia sudah merencanakan ini. Mereka baru saja bertemu, tetapi Jitiansing melakukan banyak hal secara berurutan. Dia bahkan mengeluarkan medali identitas dan suratnya. 2066 Yue Fu tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali Jitiansing. Saya pikir dia adalah seorang pemarah yang naif dan sombong tanpa kelihayaan apapun. Saya tidak menyangka dia akan bersiap. Ben Suai harus menggunakan lebih banyak metode. Yue Fu berpikir sendiri sambil menatap Jitiansing dengan tatapan yang lebih dingin. Jitiansing, kamu terus mengatakan bahwa kamu datang ke Sky Lion pas atas perintah guru ilahi. Tapi Ben Suai tahu bahwa Nenek Long dari Gunung Luoshen mengirimmu ke sini. Tindakan Anda setara dengan menempar amalan dan menghujat guru ilahi. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dan kematian Anda tidak perlu disesali. Jitiansing meliriknya dan berkata dengan tenang, Wakil Komandan Yue, jangan lupa bahwa Gunung Luoshen adalah tempat latihan guru ilahi. Nenek Long menjaga Gunung Luoshen dan merupakan juru bicara guru ilahi. Keputusannya tidak hanya disetujui oleh guru ilahi, tetapi juga merupakan perintah dari guru ilahi. Anda, Yue Fu mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu jelas-jelas memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Jitiansing mencibir, kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Kamu sengaja menjebaku. Yue Fu bahkan lebih marah ketika dia berteriak, bahkan jika kamu datang ke Sky Lion Pass di bawah perintah Wakil Komandan. Namun sebelum Anda mengambil posisi tersebut, Anda bentrok dengan bawahan Anda, menghancurkan kampramuka dan melukai banyak jenderal. Sifatmu sangat kejam dan metodemu sangat kejam. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memimpin tentara? Semua tentara terluka parah dan memerlukan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk pulih. Selama ini pertahanan Sky Lion Pass lemah dan kemungkinan besar bisa ditembus. Pada saat itu, pasukan ras iblis akan menyerang dan seluruh kekaisaran White Frost akan mengalami bencana. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jitiansing, apa niatmu? Jika Anda tidak terlihat seperti manusia, Bensue bahkan akan curiga bahwa Anda adalah mata-mata ras iblis. Kata-kata yang mengesankan ini menyebar ke seluruh puncak gunung, menyebabkan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Semua orang setuju dengan kata-kata UFO dan memandang Jitiansing dengan mata penuh kebencian dan permusuhan. Bahkan banyak jenderal kepercayaan UFO mengangkat tangan dan berteriak. Jitiansing punya motif tersembunyi. Dia mencoba menghancurkan pertahanan jalur singa surgawi. Dia telah melakukan kejahatan keji. Bagaimana dia bisa begitu kejam terhadap kaumnya sendiri? Orang ini tidak berperih kemanusiaan. Di depan mata semua orang, langit cerah. Kami pasti tidak akan menerima orang yang menjaga jalur singa surgawi ini. Marsikal Yue, mohon hukum Jitiansing dengan berat dan beri kami keadilan. Lebih dari selusin jenderal berteriak lebih dulu, dan tak lama kemudian, puluhan orang bergema, tampak seperti sekelompok orang yang bersemangat. Ketika UFO melihat bahwa sudah waktunya, dia memelototi Jitiansing dan melepaskan tekanan tak terlihat yang menyelimuti dirinya. Jitiansing, apalagi yang ingin kamu katakan? Tekanan kuat dari seorang Marsial Saint dengan kejam menekan Jitiansing. Jika itu orang biasa, mereka pasti akan ketakutan. Mereka akan ditekan sampai membungkupkan punggung dan menundukkan kepala, atau bahkan tergeletak di tanah. Sepertinya dia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Sulit baginya untuk membantah. Namun, Yue Fu tidak menyangka Jitiansing tidak akan bergerak sama sekali. Dia tidak bereaksi sama sekali terhadap tekanannya. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini benar-benar bisa mengabaikan tekananku. Yue Fu terkejut. Namun, dia tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi Jitiansing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, Jitiansing tertawa keras dan berkata, Wakil Marsikal Yue, Anda benar-benar pandai memutarbalikan benar dan salah. Jika Anda tidak dengan sengaja mempersulit saya dan memerintahkan para jenderal itu untuk menyerang saya, mengapa saya membuat keributan bergerak? Jika bukan karena perintah Anda, apakah para jenderal itu berani menyerang saya? Sekarang, akulah yang merugikan kaumku sendiri. Anda bahkan memfitnah saya sebagai mata-mata ras iblis. Menurutku hama dan sampah sepertimu adalah bahaya tersembunyi terbesar di jalur singa surgawi. Anda adalah orang berdosa abadi dari kerajaan embun beku putih. Kata-kata Yue Fu tajam, tapi Jitiansing tidak menunjukkan belas kasihan. Kata-katanya bahkan lebih kasar dan kejam. Hama, sampah, pendosa abadi, dan istilah-istilah serupa lainnya membuat marah Yue Fu sampai-sampai wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Jitiansing Yue Fu meraung dan menunjuk ke arah Jitiansing dengan ekspresi garang. Dia berteriak dengan dingin, kamu benar-benar orang gila yang berani. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik bagimu. Kamu sangat sombong. Ben Suai adalah pahlawan yang menjaga celah singa surgawi, tapi kamu memfitnahnya seperti ini. Di depan semua orang, Ben Suai tidak akan berbicara omong kosong lagi denganmu. Tarik pedangmu. Ben Suai ingin melihat seberapa mampu Anda. Siapa sebenarnya sampah itu? Waktunya telah tiba. Kemarahan Yue Fu telah mencapai puncaknya dan berubah menjadi niat membunuh. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh berwarna merah tua. Dia melesat ke langit seperti pelangi dan mengunci aura Jitiansing dengan akal sehatnya. Dia bisa melancarkan serangan dahsyat kapan saja dan membunuh Jitiansing di tempat. Jitiansing tidak takut. Dia mencibir dan berkata, Kamu tidak layak bagiku untuk menghunus pedangku. Kamu sedang mendekati kematian. Yue Fu sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyerang Jitiansing. Telapak tangan pembelah gunung. Telapak tangan Yue Fu memunculkan dua bayangan palam emas. Seolah-olah mereka membelah langit dan bumi. Mereka menebas ke arah Jitiansing. Langit malam yang gelap langsung diterangi oleh cahaya kemasan. Awan putih dan kabut tebal di langit malam juga tersebar oleh energi tak berbentuk. Semua prajurit di puncak gunung menatap langit malam dengan ekspresi gembira dan penuh harap. Di mata semua orang, wakil komandan Yue secara pribadi telah mengambil tindakan. Kali ini, Jitiansing sudah mati. Namun Jitiansing masih sangat tenang. Dia dengan tenang mengangkat telapak tangannya dan menyerang Yue Fu. Dia tidak mengelak sama sekali. Dia memilih untuk menghadapi Yue Fu secara langsung. Tinju penghancur bintang. Dua bayangan kepalan tangan perak muncul dan bertabrakan dengan bayangan palem emas raksasa. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Kabum. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, telapak tangan pemisah gunung hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya kemasan yang tersebar kemana-mana. Kekuatan bayangan tinju perak tidak berkurang dan langsung mengenai Yue Fu. Bang. Dalam ledakan tersebut, tubuh Yue Fu bergetar dan dia didorong mundur seratus kaki sebelum dia berhenti. Meskipun dia memiliki armor suci untuk melindungi tubuhnya, dia tidak dilukai oleh Jitiansing. Namun, di depan mata semua orang, dia telah didorong mundur oleh Jitiansing. Dia bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Jitiansing. Ini terlalu memalukan dan diluar dugaan semua orang. Yue Fu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di puncak gunung juga tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melebarkan mata dan berseru kaget. Ya Tuhan, apakah saya melihat sesuatu? Wakil komandan Yue didorong kembali oleh anak itu. Bagaimana mungkin? Apakah anak itu telah mencapai alam Marsial Sage? Ini terlalu sulit dipercaya. Wakil komandan Yue adalah seorang petapa bela diri leluhur. Berapa umur anak itu? Dia masih sangat muda. Jika dia benar-benar berhasil menembus alam Marsial Sage, itu pasti akan mengejutkan dunia. Mengapa tidak ada berita sama sekali? Pantas saja dia berani sombong. Bahkan berani menghina wakil komandan Yue. Ternyata dia memang mumpuni. Banyak tentara yang berdiskusi di antara mereka sendiri. Suara mereka bagaikan banjir yang meledak dan bergema di sekitar puncak gunung. Yue Fu mendengarnya dengan jelas dan dia merasa lebih terhina. Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan menggunakan keterampilan rahasianya untuk menyerang Jitian Singh. Pedang difraksi tanpa bayangan. 2067 Pedang raksasa itu menembus udara secepat kilatan cahaya. Sebelum pedang itu tiba, niat pedang tak berbentuk telah menyelimuti radius 100 mil, dengan kejam menekan Jitian Singh. Pedang ki yang setajam silet membelah langit malam, meninggalkan retakan di belakangnya. Pedang ini sangat kuat dan memiliki momentum yang mengejutkan. Pedang itu sangat cepat sehingga bayangan pun tidak dapat terbentuk. Seolah-olah itu bisa membelah cahaya bulan menjadi dua. Dari sinilah pedang difraksi tanpa bayangan mendapatkan namanya. Para prajurit di puncak gunung terpesona saat melihat Yue Fu menggunakan teknik pedang pamungkasnya. Mereka penuh kekaguman dan pemujaan. Namun, Jitian Singh bersikap menghina dan mengejek. Kamu berani memamerkan teknik pedang kikuk seperti itu di hadapan seorang ahli. Saya akan membiarkan Anda melihat apa sebenarnya jalan pedang itu. Saat dia berbicara, Jitian Singh meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan menunjuk ke arah Yue Fu dengan tangan kanannya. Menghancurkan pedang matahari. Pedang emas menyilaukan sepanjang 300 meter menebas pedang cahaya fraksional tanpa bayangan. Kedua pedang raksasa itu sama-sama terbuat dari emas yang mempesona, tetapi ada perbedaan besar dalam ukuran dan auranya. Dibandingkan dengan pedang matahari penghancur yang mempesona, pedang difraksi tanpa bayangan tampak sangat lemah. Kabum! Di tengah suara yang memekakkan telinga, kedua pedang raksasa itu bertabrakan dan meledak dengan cahaya kemasan yang menutupi langit. Itu sama mempesonanya dengan matahari. Pedang difraksi tanpa bayangan sepanjang seribu kaki hancur di tempat. Pedang matahari penghancur sepanjang seribu kaki tidak rusak sama sekali. Itu masih ilahi dan mempesona. Bang! Kekuatan pedang matahari penghancur tidak berkurang. Itu menghantam Yue Fu dengan suara keras. Yue Fu dikirim terbang mundur di tempat. Dia berguling dan jatuh ke langit malam yang jauh. Untungnya, dia mengenakan baju besi ilahi dan Jitian Sing tidak menggunakan pedang pemakaman surga, jadi dia tidak terluka parah. Meski begitu, jubahnya robek dan compang kemping, dan ada penyok di armornya. Helmnya juga bengkok, memperlihatkan rambutnya yang berantakan. Dia tampak sedikit menyedihkan. Yue Fu terbang mundur sejauh 10 mil sebelum dia menghilangkan kekuatan tumbukan dan berhenti di langit malam. Wajahnya sepucat kertas. Dadanya naik turun dengan cepat. Dia terengah-engah beberapa saat sebelum dia bisa mengedarkan kekuatan sihirnya dengan lancar. Kejutan dan kemarahan yang hebat memenuhi hati dan pikirannya, menyebabkan dia tidak mampu menahan amarah, rasa malu, dan kemarahannya. Bagaimana ini mungkin, pencapaiannya di bidang pedang lebih kuat dari pencapaian Bensuai. Bensuai adalah marsial saget tingkat leluhur, tapi dia masih sangat muda. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia? Yue Fu menunduk dan melihat penyok di pelindung dadanya. Matanya membelalak tak percaya saat dia bergumam dengan suara serak. Selama ini, dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar, dan dia bisa dikatakan sangat bersemangat. Sampai malam ini, dia mengalami kemunduran berulang kali, dan dia berulang kali dipermalukan oleh seorang junior muda, menyebabkan dia dipukuli hingga dia penuh luka. Dot dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pipinya merah dan panas, darah di tubuhnya membara, dan api amarah berkobar di dadanya. Tinjunya terkepal erat, dan sepuluh jarinya retak. Namun, saat dia melihat situasinya dengan jelas, wajahnya menjadi semakin jelek. Para prajurit di puncak gunung semuanya menatap Jitiansing di langit malam dengan mulut ternganga. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Banyak orang berseru kaget saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Sulit dipercaya, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Marsal Yue adalah seorang marsial sage yang berpengalaman. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pun gerakannya. Setelah bertukar dua pukulan berturut-turut, dia masih bukan tandingan Jitiansing dan bahkan dikirim terbang puluhan mil jauhnya. Apakah ini masih Marsal Yue kita? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia? Bisa dibayangkan betapa tingginya prestis seorang ini di Gunung Luoshen. Ini sudah berakhir. Marsal Yue menaruh dendam pada orang ini. Orang ini sangat mengerikan. Dia pasti sangat dihormati oleh guru ilahi. Situasi Marsal Yue mengkhawatirkan. Yue fu marah dan malu. Ketika dia mendengar pembicaraan para prajurit, dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Para prajurit kaget saat melihat pemandangan ini. Ah, Marsal Yue terluka. Marsal Yue terluka parah oleh Jitiansing sampai muntah darah. Marsal Yue kalah telak. Saya khawatir dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan Jitiansing di masa depan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dan mengkhawatirkan situasi Yue fu. Bagaimana Jitiansing bisa melepaskan kesempatan untuk mengejek Yue fu? Wakil Marsal Yue, siapa sampahnya? Hasilnya jelas. Anda adalah orang tua yang memanfaatkan senioritas Anda. Anda tidak memiliki kemampuan nyata tetapi hanya tahu cara bermain trik. Bagaimana Anda bisa memimpin jutaan tentara menuju kemenangan? Suara Jitiansing menyebar ke seluruh langit malam dan para prajurit di dua puncak gunung mendengarnya dengan jelas. Di puncak gunung timur, para prajurit di bawah Yue fu dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan tetapi mereka tidak berdaya untuk membantahnya. Di puncak gunung barat, para prajurit di puncak gunung barat menganggapnya lucu dan bersemangat menonton pertunjukan yang bagus. Yue fu telah kehilangan seluruh wajahnya. Ia sangat marah hingga tidak bisa lagi mempertahankan rasionalitasnya. Matanya ditutupi lapisan merah, cahaya bersinar di telapak tangannya dan pedang emas yang mempesona muncul. Jitiansing, orang tua ini tidak punya permusuhan denganmu, tapi kamu mempermalukan orang tua ini seperti ini. Orang tua ini tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Saat dia berbicara, tubuh Yue fu mekar dengan api merah dan auranya naik ke puncak. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Jitiansing dengan pedangnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya dan mendapatkan kembali wajahnya. Jitiansing memandangnya sambil tersenyum dan berkata dengan nada menghina, Kursi ini baru saja mengatakan, jangan gunakan keterampilan pedang di depan kursi ini. Itu berarti dipermalukan. Jitiansing, aku akan membunuhmu. Kemarahan Yue fu melonjak saat dia meraung sekuat tenaga. Dia memegang pedang emas dengan kedua tangannya dan menebas Jitiansing. Naga melonjak ke surga ke sembilan. Dengan lambayan pedang suci emas, dua bayangan naga emas membubung ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang menembus emas dan memecahkan batu. Iya. Kedua naga emas itu melesat ke langit malam, menerangi radius ratusan mil. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Naga emas menukik turun dari langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan membombardir Jitiansing dengan ganas. Dalam menghadapi serangan destruktif seperti itu, Jitiansing hanya bisa menggunakan pedang pemakaman surga untuk memblokirnya. Tapi dia berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, dan tidak berniat melawan. Dia menatap Yue fu dengan tatapan main-main dan senyuman di sudut mulutnya. Dia sepertinya punya kartu di lengan bajunya dan sangat bijaksana. Saat berikutnya, kedua naga emas itu hendak menyerang Jitiansing. Teriakan tajam, dingin, dan marah tiba-tiba terdengar di langit malam. Berhenti. Saat teriakan dingin yang agung ini terdengar, telapak tangan emas raksasa seukuran gunung tiba-tiba merobek langit malam dan meraih kedua naga emas itu. Bang! Dalam sekejap mata, telapak tangan emas raksasa itu meraih kedua hantu naga emas itu dan menghancurkannya. Ledakan. Pecahan emas jatuh dari langit dan menenggelamkan sosok Jitiansing. Dia berdiri di langit malam dengan ekspresi tenang, bermandikan pecahan emas seperti kepingan salju, dengan postur tenang, percaya diri, dan bangga. Adegan seperti itu menyebabkan banyak perwira dan tentara tercengang, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. 2068. Fragmen cahaya keemasan tersebar di langit malam, dan telapak tangan emas raksasa menghilang. Cahaya putih terbang dari jauh dan sampai di puncak gunung. Setelah cahaya putih menghilang, lima sosok muncul. Empat dari mereka adalah pria jangkung berbaju besi. Mereka berada di alam crossing kalamiti tingkat enam atau tujuh. Mereka berempat jelas merupakan General Sky Lion Pass. Namun, mereka bukanlah general di bawah komando UFO. Mereka datang dari gunung barat. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda dengan gaun istana berwarna putih. Dia memiliki sosok yang langsing. Tingginya tujuh kaki dan mengenakan gaun istana yang indah. Dia mengenakan mahkota dengan permata luan finiks emas bertatahkan batu giyok. Dia memancarkan aura yang mulia dan anggun. Dia begitu kuat sehingga orang hanya bisa melihatnya dari jauh dan tidak berani memikirkan hal-hal yang menghujat. Wajahnya sangat indah dan cantik, tapi tidak menggoda sama sekali. Dia memiliki aura yang dingin dan agung. Jelas sekali bahwa dialah yang telah menghancurkan dua naga emas dengan telapak tangan emas raksasa. Dia berdiri dengan bangga di langit malam dan menatap semua orang. Ada sedikit kemarahan di antara alisnya. Dia memancarkan aura dingin. Dalam sekejap, seluruh puncak gunung menjadi sunyi. Tentara yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit, wajah mereka dipenuhi rasa kagum dan hormat. Setelah tertegun sejenak, semua orang membungkus serempak dan berteriak dengan hormat, Selamat datang, Kaisar Suci. Tidak ada keraguan bahwa wanita cantik berpakaian istana adalah Kaisar Suci Kerajaan Bai Suang, Lu Bai Suang. Yue Fu yang awalnya marah, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat melihat Lu Bai Suang. Dia dengan cepat menahan amarahnya dan terbang ke depan Lu Bai Suang. Dia membungkus hormat. Salam, Kaisar Suci. Kaisar Suci Bai Suang memandangnya tanpa ekspresi. Kemudian, dia melihat ke arah Ji Tiansing yang tidak jauh darinya. Dia tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Ji Tiansing berdiri di langit malam dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun, juga tidak menunjukkan tanda-tanda membungkus. Siapa kamu? Mengapa kamu bertarung di Sky Lion Pasku? Ketika Ji Tiansing mendengar kata-katanya dan melihat ekspresinya, dia menduga dia sudah mengetahui cerita di dalamnya. Dia menanyakan pertanyaan ini meskipun dia sudah tahu jawabannya. Jika Lu Bai Suang benar-benar memperlakukannya sebagai musuh, tidak perlu menghentikan Yue Fu. Dia bisa langsung membunuhnya. Memikirkan hal ini, Ji Tiansing tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Suci Bai Suang sangat cerdas. Mengapa Anda perlu bertanya kepada saya? Mengenai alasannya, Anda bisa bertanya kepada Wakil Komandan Yue. Yue Fu sangat marah dan ingin mengadu kepada Lu Bai Suang. Mendengar kata-kata Ji Tiansing, dia mencibir dalam hatinya. Huff, bocah terkutuk, kamu yang memintanya. Oleh karena itu, Yue Fu buru-buru menggenggam tangannya dan melaporkan, melapor kepada Kaisar Suci, orang ini bernama Ji Tiansing. Dia mengaku sebagai murid pegunungan Luoshen. Saat dia tiba di celah Singa Surgawi, dia meminta untuk sampai jumpa. Dia menyatakan bahwa dia diperintahkan oleh Dewa Ilahi untuk menjadi Wakil Komandan Jalur Singa Surgawi. Kaisar Suci berada jauh di kota Gunung Putih untuk menangani urusan pemerintahan. Seberapa sibuknya dia, bagaimana orang bisa bertemu dengannya. Tentu saja, saya tidak mempercayainya, jadi saya mengirim seseorang untuk mengirimnya pergi. Yue Fu menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya dari awal sampai akhir. Tentu saja, jika dia sedikit mengubah pernyataannya, dia akan menjadikan dirinya orang yang tidak bersalah dan membuang semua tanggung jawab. Adapun Ji Tiansing, dia menjadi penjahat yang melanggar hukum, kejam dan kejam. Lubai Suang mendengarkan narasinya tanpa ekspresi apapun. Kadang-kadang, dia melihat sekilas reaksi Ji Tiansing. Ji Tiansing hanya mendengarkan dengan tenang tanpa ada niat untuk berdebat. Setelah Yue Fu selesai, dia menunjuk ke arah Ji Tiansing dan berkata kepada Lubai Suang, Kaisar Suci, untungnya Anda datang tepat waktu. Jika tidak, orang ini akan melukai saya dan menghancurkan seluruh jalur Singa Surgawi. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lubai Suang memandang Ji Tiansing dengan tenang dan bertanya, Ji Tiansing, apakah yang dikatakan Yue Fu benar? Ji Tiansing mencibir dengan nada menghina, benar atau salah? Kaisar Suci Bai Suang secara alami mengetahui jawabannya di dalam hati Anda. Mengapa repot-repot bertanya? Kebenaran masalah ini jelas bagi para jenderal di sekitar Anda. Mengapa kamu tidak bertanya kepada mereka? Ekspresi Yue Fu langsung berubah. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak, Ji Tiansing, beraninya kamu bersikap tidak hormat kepada Lord Saint Emperor. Teman-teman, jatuhkan orang sombong ini. Awalnya, dia khawatir Ji Tiansing akan menangis dan memohon kepada Lubai Suang, dan masalah ini tidak akan terselesaikan. Tapi dia tidak menyangka Ji Tiansing menjadi begitu sombong. Dia bahkan tidak menatap mata Lubai Suang. Inilah yang dia inginkan, dan dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Namun, saat dia memberi perintah, tidak ada yang berani bergerak. Yue Fu merasa malu. Lubai Suang menoleh untuk melihat Yue Fu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berteriak dengan nada bermartabat. Wakil komandan Yue, Ji Tiansing adalah murid gunung Luoshen, murid dewa nomor satu kerajaan Luoshen. Dari segi status, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan kaisar ini. Meskipun dia tidak sopan, itu bisa dimengerti. Jika Anda sangat ingin menghukumnya, apa pendapat Anda tentang kaisar ini? Ah, Yue Fu tercengang. Dia menatap Lubai Suang dengan mata terbelalak. Dia tidak menyangka Ji Tiansing tidak akan mengucapkan sepatah katapun, tetapi Lubai Suang akan mengambil inisiatif untuk membelanya. Yue Fu kembali sadar dan buru-buru berkata, Kaisar suci, meskipun status Ji Tiansing mulia, dia benar-benar melanggar hukum dan kejam. Dia melukai begitu banyak tentara. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lubai Suang berteriak dengan marah, diam. Wakil Komandan Yue, di depan banyak orang, Anda masih ingin memutarbalikkan kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bilang kamu masih membutuhkan kaisar ini untuk mengulanginya. Ekspresi Yue Fu menjadi lebih buruk, tapi dia tidak mau. Dia menunjuk ke arah Ji Tiansing dan berkata, Tetapi Kaisar suci, dia melukai begitu banyak tentara dan menghancurkan seluruh kampung intai. Inilah kebenarannya. Mata Lubai Suang menjadi semakin dingin. Dia berteriak dengan nada bermartabat, Wakil Komandan Yue. Jika Anda tidak dengan sengaja menekan dan menjebak Ji Tiansing, bagaimana dia bisa membalas? Banyak tentara terluka, dan Kam Pramuka hancur. Itu semua karena kamu. Sebelum kaisar ini pergi, sudah kubilang padamu bahwa Ji Tiansing akan tiba di Sky Lion Pass. Sudah kubilang padamu untuk menerima dia dengan baik dan menyerahkan urusan militer. Tidak ada kesalahan. Bagaimana denganmu? Apakah ini penjelasan yang kamu berikan kepada kaisar ini? Inikah caramu menyelesaikan misi yang kuberikan padamu? Yue Fu, kamu terlalu mengecewakan kaisar ini. Suara Lubai Suang menyebar ke seluruh area, mengguncang langit malam. Tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh Sky Lion Pass. Jutaan tentara mendengarnya dengan jelas, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum. Mereka tidak berani bersuara. Ekspresi Yue Fu juga sangat jelek. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia berteriak dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi? Bocah itu sangat sombong sehingga dia bahkan tidak repot-repot menjelaskannya. Lubai Suang tidak berani mengkritiknya dan bahkan menegurku di depan semua orang. Yue Fu tidak bisa mengerti. Dia sangat marah sampai ingin muntah darah. Pada saat ini, terjadi sesuatu yang membuat matanya melotot. Lubai Suang berjalan di depan Ji Tian Sing dan membungkuk dengan hormat. Dia berkata dengan wajah menyesal, Tuan Mudaji, kaisar ini sibuk dengan urusan pemerintahan dan lalai menerima Anda. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman ini. Saya merasa sangat bersalah dan gelisah. Mohon maafkan saya, Tuan Mudaji. 2069 Kaisar Suci Kerajaan Embun Beku Putih yang bermartabat benar-benar membungkuk kepada Ji Tian Sing dan meminta maaf. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya Yue Fu yang tercengang, ratusan ribu tentara juga terkejut, bola mata mereka jatuh ke tanah. Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Apa latar belakang Ji Tian Sing ini? Bahkan Kaisar Suci harus memberinya wajah. Semua orang tercengang. Murid tertua Gunung Luoshen, murid Dewa Nomor Satu di Kerajaan Ilahi Luoshui, apakah dia benar-benar begitu mulia dan tak tertandingi? Tidak peduli betapa mulianya dia, dia bukanlah seorang Marsial Saint. Bagaimana dia bisa disebutkan sejajar dengan Kaisar Suci White Frost? Bagaimana Kaisar Suci White Frost bisa menegur Marsial Saint Yue Fu tingkat leluhur di depan umum untuknya? Tidak ada yang bisa mengerti. Di mata semua orang, wakil komandan Yue dipukuli hingga dia terluka parah dan bahkan ditegur oleh Kaisar Suci. Itu sangat memalukan. Ji Tian Sing melakukan kesalahan tetapi mendapatkan semua keuntungan dan bahkan dipuji oleh Kaisar Suci White Frost seperti ini. Benar-benar tidak terbayangkan. Dia juga harus berhenti selagi dia berada di depan dan mengikuti niat Kaisar Suci White Frost, memanfaatkan situasi ini dan mengakhiri masalah ini. Tapi sesuatu yang tidak diharapkan semua orang terjadi. Ji Tian Sing melirik Kaisar Suci White Frost dan tertawa dingin. Lubai Suang, kamu mengangkatnya tinggi-tinggi dan meletakkannya dengan ringan, dan kamu ingin mengakhiri masalah ini. Bagaimana orang yang berpikiran sempit dan picik seperti Yue Fu bisa memimpin satu juta tentara? Bagaimana mungkin dia bisa melawan Ras Iblis? Anda menegurnya dengan beberapa kata seperti ini, bukankah Anda melindunginya? Suara Ji Tian Sing bergema di seluruh tempat, membuat banyak tentara tercengang, terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Tuhanku, apakah pria itu gila? Dia sebenarnya tidak menunjukkan wajah apapun kepada Kaisar Suci White Frost sama sekali. Bahkan Kaisar Suci tidak ada di matanya. Bukan saja dia tidak memiliki rasa hormat, dia langsung menyebut nama Kaisar Suci White Frost dan bahkan menegur Kaisar Suci White Frost karena melindungi Yue Fu. Serius? Terlalu sombong. Bahkan jika Nenek Long dari Gunung Luo Shen datang, dia juga tidak akan bersikap tidak sopan. Ini sudah berakhir, Tuan Kaisar Suci sudah cukup memberinya wajah, tetapi dia masih ingin mengadili kematian. Sepertinya dendam ini tidak bisa diselesaikan. Dia dan wakil komandan Yue Fu tidak akan berhenti sampai ada yang mati. Perwira dan tentara yang tak terhitung jumlahnya saling berbisik, berdiskusi secara rahasia. Ekspresi dan mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kesombongan Jitian Singh melampaui imajinasi semua orang. Itu membuka mata. Yue Fu tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia mengungkapkan senyuman dingin yang menyeramkan. Hatinya sangat riang. Hahaha, Jitian Singh? Oh Jitian Singh, ini adalah kematianmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Lu Bai Suang juga terkejut. Sambil mengerutkan alisnya, dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Mudaji, pasukan ras iblis sedang mengamati kita seperti seekor harimau mengawasi mangsanya. Kita harus memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Saya harap Anda dapat memahami kekhawatiran saya. Jangan membesar-besarkan masalah ini. Itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, Itu benar. Anda adalah penguasa kerajaan embun beku putih. Tentu saja, Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Tetapi mengapa saya harus bertahan? Tentu saja, saya tahu Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya dan memiliki banyak kekhawatiran. Ada juga perebutan kekuasaan di dalam kekaisaran frost putih yang harus diselesaikan dengan hati-hati. Tapi apa hubungannya ini denganku? Waktu saya sangat berharga. Saya tidak ingin menyanyiakan satu haripun dengan sampah yang tidak berguna ini. Setelah saya membantu Anda menghadapi pasukan ras iblis di luar celah, saya masih harus bergegas ke medan perang lain untuk membantu komandan lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berani percaya bahwa Jitian Singh begitu sombong. Dia berani mengkritik Kaisar Suci Bai Suang di depan wajahnya dan bahkan menyebut para prajurit itu sampah yang tidak berguna. Untuk sesaat, kedua puncak itu terdiam cukup lama. Kemudian, para prajurit kembali sadar dan melontarkan raungan dan kutukan yang marah. Orang tercela, dia terlalu sombong. Beraninya dia menghina Kaisar Suci dan jutaan tentara di jalur Singa Surgawi. Kami akan bertarung habis-habisan denganmu. Bagaimana bisa ada orang yang begitu biadab dan sombong di dunia ini? Dia terlalu pelanggar hukum. Heavenly Lion pas kita tidak membutuhkan orang yang sombong dan angkuh. Kaisar Suci, mohon pengertiannya. Kami tidak akan menerima orang ini sebagai wakil komandan kami. Diskusi serupa dan raungan kemarahan terdengar satu demi satu di puncak gunung. Ekspresi Lubai Suang sangat jelek, dan matanya suram seperti es. Tapi dia tetap diam, mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya, dan tidak berbicara. Sejak setengah bulan yang lalu, Nenek Long telah mengirimkan pesannya berkali-kali, berulang kali mengingatkannya tentang masalah ini. Tentu saja, dia tahu bahwa Dewa Beladiri Luosui sedang mengasingkan diri dan tampaknya tidak bisa melawan ras iblis. Hanya avatar jiwa ilahi yang telah dihancurkan oleh Vingot Leluhur setelah menyebabkan kekacauan di Gunung Dunia Bawah Utara. Sekarang, Dewa Beladiri Luosui memiliki harapan yang tinggi pada Jitian Singh, jadi dia mengirimnya ke utara untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan pasukan ras iblis. Lu Bai Suang secara alami tahu bahwa Jitian Singh tidak berbohong. Dia memang ada di sini untuk membantu. Dia tidak peduli dengan posisi wakil komandan Heavenly Lion Pass. Setelah dia membantu Heavenly Lion Pass mengusir ras iblis, dia akan pergi ke jalur lain untuk membantu komandan lainnya melawan ras iblis. Karena itu, sikap Lu Bai Suang terhadap Jitian Singh adalah penuh hormat dan sopan. Bahkan ketika Jitian Singh menyebabkan kekacauan di jalur Singa Surgawi dan melukai lebih dari seratus tentara, dia tidak menegurnya. Dia hanya ingin menjaga perdamaian. Namun dia tidak pernah mengira bahwa kepribadian Jitian Singh akan begitu sombong sehingga dia akan mempermalukannya di depan semua orang, membuatnya sulit untuk memilih. Bahkan jutaan tentara di jalur Singa Surgawi dibuat marah oleh Jitian Singh. Di bawah kegelisahan orang banyak, dia merasa sulit untuk membebaskan Jitian Singh. Setelah beberapa saat, Lu Bai Suang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar para prajurit itu tenang. Ketika semua orang sudah tenang, dia memandang Jitian Singh dengan mata membara dan bertanya, Tuan Mudaji, Kaisar ini dapat memahami perasaan Anda. Saya tahu bahwa Anda telah dianiaya dan merasa marah. Tapi kamu juga harus paham bahwa sebagai seorang komandan, kamu harus toleran. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata, Lu Bai Suang, kamu tidak perlu membujuk saya lagi. Saya memahami prinsip-prinsip ini lebih baik daripada kamu. Saya akan memberi tahu Anda dengan jelas sekarang bahwa saya tidak akan bekerja dengan UFO yang kotor dan tua itu. Heavenly Lion Pas hanya membutuhkan satu wakil komandan. Anda bisa membiarkan dia tinggal atau mengusirnya. Apa? Lu Bai Suang juga tercengang. Dia menatapnya, tercengang. Tentara yang tak terhitung jumlahnya di lapangan sekali lagi dibuat ketakutan oleh Jitian Singh. Wawasan setiap orang diperluas, dan mereka akhirnya memahami betapa sombongnya seseorang. Yue Fu sangat marah hingga rambut putihnya berkibar tertiup angin, janggutnya bergetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Darah dan kinya melonjak, mengalir langsung ke wajah dan kepalanya. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Jitian Singh, dasar pencuri, orang tua ini, orang tua ini ingin mencabik-cabikmu. Yue Fu mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Jitian Singh dan mengumpat dengan suara serak. Banyak jenderal dan komandan juga mengutuk dengan kemarahan yang wajar. Mereka meminta Lu Bai Suang mengusir Jitian Singh dan tidak menerimanya. 2070 Lu Bai Suang memang berada dalam dilema. Dia memahami situasi di kerajaan ilahi Luo Shui, jadi dia tidak berani melanggar perintah dewa bela diri Luo Shui. Dia ingin mempertahankan Jitian Singh di sini. Namun, kesombongan Jitian Singh telah menembus langit dan menyegarkan pandangan semua orang, menyebabkan banyak tentara merasa jijik. Jika dia bersikeras untuk menahan Jitian Singh di sini, itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para prajurit, dan bahkan mempengaruhi kesatuan tentara, yang akan menyebabkan bencana. Lu Bai Suang menatap Jitian Singh, mendesaknya untuk tetap tinggal, dan diam-diam mengirimkan suaranya, Tuan Mudaji, mengapa Anda harus mempersulit permaisuri ini? Selama kamu mengubah kata-katamu, Permaisuri ini akan menghukum Yue Fu dengan berat dan memberimu keadilan setelah masalah hari ini selesai. Sebagai Kaisar Suci Kekaisaran Embun Beku Putih, Permaisuri terkenal, Lu Bai Suang telah melakukan semua yang dia bisa. Itu semua demi Nene Long dan Dewa Bella diri Luo Shui sehingga dia menoleransi Jitian Singh. Jitian Singh sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak lagi mempersulit Lu Bai Suang. Dia menoleh untuk melihat Yue Fu dan para jenderal lainnya. Yue Fu menatapnya dengan senyum dingin di wajahnya, terlihat sangat puas dan bangga, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Ratusan jenderal juga mendukung Yue Fu, berteriak dengan marah. Wajah Jitian Singh serius, dan dia berteriak dengan suara yang kuat, diam. Suaranya seperti petir, mengguncang area tersebut hingga ratusan mil. Gelombang suara mengandung kekuatan penekan jiwa yang tak terlihat, yang menyelimuti seluruh Sky Lion Pass. Seketika, ratusan ribu tentara terdiam, tidak lagi berani berbicara atau bersuara. Jitian Singh memandang Yue Fu dan jenderal lainnya dengan mata tajam, dan berkata dengan suara rendah dan bermartabat, kursi ini tahu bahwa Anda tidak yakin dengan menyebut Anda sampah yang tidak berguna. Yue Fu mencibir dan berkata dengan suara seperti bel, tentu saja. Ben Suai dan para jenderal lainnya semuanya adalah pejuang yang telah mengikuti ratusan pertempuran. Mereka telah menjaga Sky Lion Pass selama lebih dari setengah tahun, dan mereka telah berkontribusi banyak. Kami telah melindungi wilayah kerajaan embun beku putih untuk rakyat, dan kami telah menumpahkan darah kami. Kita semua adalah pejabat yang berjasa. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda memfitnah kami? Anda hanyalah sekuntum bunga di rumah kaca, anak nakal yang tidak mengalami kesulitan apapun. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghina para prajurit? Kata-kata berapi-api ini segera membuat ratusan jenderal mengangguk setuju. Jitian Singh mencibir dengan jijik, menunjuk ke arah Yue Fu dan berteriak, Bagus. Karena Anda menganggap diri Anda pahlawan yang telah melakukan perbuatan baik dan tidak boleh divitnah, mengapa Anda tidak memberikannya kepada kami? Kalau begitu izinkan saya bertanya, sudah berapa kali Anda bertarung dengan pasukan iblis? Berapa banyak setan yang telah kamu bunuh? Yue Fu mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, menjawab dengan bangga, Ben Suai telah bertarung dengan pasukan iblis lebih dari 20 kali secara langsung dan 8 kali secara rahasia, membunuh total lebih dari 30 ribu iblis. Di antara mereka, ada lebih dari selusin jenderal iblis dan puluhan komandan. Mereka semua adalah pakar elit dan pakar ras iblis. Jitian Singh tidak berkomentar dan memandang para jenderal di belakang Yue Fu. Apa manfaat pertempuran yang kalian miliki? Semua jenderal menunjukkan ekspresi bangga saat mereka membusungkan dada dan berkata dengan nada bersemangat, jenderal ini bertempur dalam 21 pertempuran dengan ras iblis dan secara pribadi membunuh lebih dari 10 ribu dari mereka. Jenderal ini memimpin batalion garda depan dan bertempur dalam 18 pertempuran melawan ras iblis, menewaskan lebih dari 8 ribu orang di antara mereka. Jenderal ini membunuh lebih dari 5 ribu orang dan menderita lebih dari 30 luka, melarikan diri dari kematian sebanyak 3 kali. Saat pandangan Jitian Singh bergerak, setiap jenderal yang ditatapnya melaporkan manfaat pertempuran mereka dengan suara keras. Setiap jenderal merasa bangga dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan para prajurit di sekitarnya juga menunjukkan kekaguman dan bahkan bertepuk tangan. Selama seperempat jam penuh, Jitian Singh tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mendengarkan ratusan jenderal melaporkan manfaat pertempuran mereka. Lubai Suang berdiri di sampingnya dan mengerutkan kening padanya, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Akhirnya, 100 jenderal di sisi Yuefu selesai melaporkan manfaat pertempuran mereka. Jitian Singh kemudian menunjukkan cibiran yang menghina dan berkata dengan suara yang tegas, bagus sekali. Termasuk wakil komandan Yue, total ada lebih dari 120 jenderal, semuanya memiliki kemampuan bertempur. Kursi ini telah menghitung, ratusan dari kalian bersama-sama telah membunuh total 210 ribu iblis. Di antara mereka, yang terkuat adalah lebih dari 10 jenderal alam kesengsaraan, dan lebih dari 100 komandan alam kesengsaraan dan alam roh primordial. Hanya berdasarkan prestasi pertempuran ini, Anda semua berpikir bahwa Anda adalah pejabat yang setia dan berani yang telah bekerja keras, dan sangat berpuas diri serta bangga. Kursi ini memarahi kalian semua sebagai hama, sampah tak berguna, dan kalian semua sangat marah dan tidak yakin. Yuefu mencibir dengan bangga, tentu saja. Meskipun kami tidak sekuat Anda, kami secara pribadi telah membunuh ras iblis dan bermandikan darah di medan perang. Berbeda dengan Anda, orang gila pelanggar hukum yang hanya tahu bagaimana menjadi sombong, tetapi tidak memiliki kemampuan militer. Ratusan jenderal di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, tampak sangat senang dengan diri mereka sendiri. Jitian Sing juga tertawa. Dia memandang Yuefu dengan kasihan dan berteriak dengan suara dingin, Wakil Komandan Yue, tolong buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ketika suaranya jatuh, dia melambaikan tangannya dan layar cahaya perak muncul, tergantung di langit malam yang gelap. Di layar cahaya besar yang panjang dan lebarnya tiga ribu kaki, pemandangan menakjubkan segera muncul. Di bawah awan hitam yang bergulung di langit ada gurun tak terbatas. Tanah telah lama diwarnai ungu dengan darah, dan ada tumpukan tulang putih dan mayat di mana-mana. Pasukan ras iblis yang tak ada habisnya melonjak seperti gelombang hitam, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menyerbu ke celah yang tak tertembus. Sekilas, pasukan ras iblis setidaknya berjumlah beberapa juta, membuat kulit kepala seseorang terasa kesemutan. Pada saat ini, seorang pemuda manusia berbaju putih, memegang pedang hitam misterius, menyerang pasukan ras iblis yang berjumlah jutaan orang sendirian. Dia menginjak bintang, mengayunkan pedangnya, dan menggunakan teknik rahasia yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ada pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi, api surgawi yang seperti banjir, dan badai serta kilat dahsyat yang mendatangkan malapetaka pada pasukan ras iblis. Ribuan tentara ras iblis akan hancur berkeping-keping dengan setiap serangan teknik rahasia. Ketika pemuda berpakaian putih menggunakan teknik rahasianya, itu bahkan lebih merusak, membunuh seratus ribu iblis dalam satu gerakan. Kekuatan yang begitu menakutkan seperti dewa kematian yang turun ke dunia, menghukum dengan murka surga. Pemandangan itu sangat nyata, membuat Lubai Suang, UFO, dan para prajurit di puncak gunung merasa seolah-olah berada dalam situasi yang sama. Pemandangan segunung mayat dan lautan darah, pemandangan yang sangat tragis, membuat mata semua orang terbelalak, hati bergetar, dan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pertempuran tragis seperti neraka. Kekuatan yang tak tertandingi dari pemuda berpakaian putih tertanam dalam-dalam jiwa setiap orang, dan mereka tidak dapat melupakannya. Banyak tentara yang kagum, dan mereka merasakan rasa kagum dan pemujaan yang kuat terhadap pemuda berpakaian putih. Namun, ekspresi Lubai Suang dan Yue Fu berubah. Itu karena keduanya dapat melihat bahwa pemuda berpakaian putih yang seperti dewa pembantaian adalah Ji Tian Xing. Lubai Suang tiba-tiba mengerti, alisnya yang berkerut mengendur, dan pikirannya menjadi tenang. selamat menikmati.